Kenapa jalanannya seti? Karena motor, motor Oh my god, it's so good Merry Christmas Yeah, we're lit Hari ini tanggal 24 Desember, besok hari Natal guys Beberapa minggu terakhir ini aku sibuk banget belanja kado-kado Natal Tapi hari ini aku sudah santai karena kado-kadonya sudah aku bungkus semua Sudah lengkap So hari ini aku pengen bikin sebuah minuman yang namanya eggnog Eggnog ini adalah minuman khas untuk hari Natal atau untuk musim dingin ya in general Tapi pada umumnya orang suka minum eggnog ini di hari Natal pada waktu ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu guys Aku belum pernah bikin eggnog sendiri, biasanya aku selalu beli jadi Tapi hari ini aku pengen bereksperimen, aku pengen nyobain bikin sendiri Aku lihat resepnya di Youtube dan kayaknya nggak begitu sulit untuk dibuat Kalau kalian tahu minuman yang namanya STMJ, eggnog ini mirip-mirip dengan STMJ guys Jadi di Surabaya, kota asal aku, itu ada minuman yang namanya STMJ Singkatan dari susu, telur, madu, jahe Eggnog ini mirip dengan STMJ, bahan-bahannya hampir sama Cuma dia nggak pakai madu Resepnya ada yang pakai jahe, ada yang nggak pakai jahe Kayaknya kalau eggnog yang asli ya, yang resep asli itu nggak pakai jahe Tapi pakai nutmeg Nutmeg itu pala guys Jadi aromanya itu dari aroma pala gitu Bahan-bahannya guys yang sudah aku siapin, ada telur Terus ada heavy cream Heavy cream ini, aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa Cream aja mungkin ya And then ada nutmeg Ini nutmeg bubuk Pala ya, pala bubuk Terus ada susu Terus ada cinnamon Kayu manis ya, kayu manis bubuk Jadi bahan-bahannya itu aja Sama gula ya, of course Gulanya belum aku siapin But anyway, ya Jadi bahan-bahannya cukup serhana Yang pertama kita mesti pisahin kuning telur dengan putih telur guys Lalu kita tambahin gula ke egg yolknya, ke kuning telurnya Terus diaduk guys Setelah warnanya kuning pucat gini Aku tambahin susu Lalu Tambahin juga heavy creamnya guys Aku taruh di atas kompor dulu Lalu diaduk-aduk pakai api kecil guys Katanya Karena aku belum pernah bikin egg yolk sendiri Agak deg-degan Semoga nggak gagal ya Ada juga yang suka egg yolk yang telurnya mentah guys Jadi nggak pakai dimasak kayak gini Tapi Aku lebih suka kalau nggak mentah ya Kayaknya kalau STMJ itu telurnya mentah juga kan ya Kalau nggak salah Egg yolk juga sama Jadi kayaknya yang asli itu telurnya mentah sih Cuman aku parno aja gitu guys Kalau mentah Udah agak kental ya guys Nah kalau udah kental gini Boleh dimatiin Lalu pas masih panas gini guys Baru ditambahkan nutmeg Nutmegnya 3 per 4 teaspoon 3 per 4 itu berarti 3 kalinya 1 per 4 ya I don't have 3 4 I don't have 3 4 How much is 3 4? Half and a quarter 1 4 times 3 Correct? Correct Okay 1, 2, 3 Aduk-aduk-aduk Terus aku mau kasih sedikit cinnamon ya guys Kayu manis Nah satu lagi yang membedakan egg yolk dengan STMJ ya Rata-rata orang sini suka kasih alkohol di dalam egg yolknya Bisa whisky atau bisa rum Tapi nggak harus guys Kalau misalnya nggak minum alkohol ya nggak perlu ditambahkan alkohol Jadi kalau misalnya bikin buat anak-anak gitu ya nggak perlu ditambahkan alkohol gitu kan Tapi aku punya whisky nih Jadi aku mau tambahin whisky sedikit aja Mudah-mudahan nggak kebanyakan Kayaknya boleh diincipin dulu ya guys Oh my god It's so good Jadi custard base-nya ini basically udah jadi Tapi aku harus dinginkan dulu Ini kan masih panas ya Aku dinginin dulu Terus dimasukin kulkas Nah terus nanti terakhir Baru kita bikin meringue Dari putih telurnya Terus putih telurnya nanti dicampurin waktu pas dia udah dingin Ya Ini kado-kado yang aku sudah bungkus kemarin Kado-kado untuk keluarga Masing-masing kado-nya dikasih nama tuh Jadi untuk siapa dari siapa Jadi kayak ini Untuk Riki dari Puri gitu Besok tanggal 25 pagi Kado-kado ini kita bawa ke rumah orang tuanya Riki Karena semuanya pada ngumpul di sana Dan kita bakal menghabiskan waktu seharian di rumah orang tuanya Riki Dari pagi sampai malam biasanya Pagi tukar kado Terus makan bareng Terus yaudah ngumpul-ngumpul gitu deh Dan ini adalah Kado-kado yang aku beli Buat tetangga-tetangga aku Ini isinya coklat guys Lucu ya bentuknya ya Jadi ada 3 atau 4 tetangga gitu Yang nanti aku mau kasih coklat Jadi aku mau kasih ini Coklat sama kartu guys Sekarang aku mau ke rumah tetangga aku Niki Untuk kasih kado Yuk ikut yuk Kalau lihat dari jumlah mobil yang ada di jalan Ini kayaknya orang-orang pada di rumah guys Mudah-mudahan Niki ada di rumah Meri Christmas Open the door Niki Merry Christmas Oh thank you So I have some tamales You don't have to bring me anything Merry Christmas Merry Christmas In case you guys are wondering Kenapa nggak semua tetangga dikasih kado Karena nggak semuanya kenal Jadi aku cuma kasih yang Bukan kenal aja Tapi kayak Kenal baik gitu loh Oke guys Jadi ini Eggnog yang tadi aku simpen di kulkas Udah dingin Nah sekarang aku mau bikin meringue Dari putih telur yang tadi aku pisahin ya Dikocok sampai mengembang gitu Terus dicampurin ke dalam eggnognya Kayaknya ini cukup deh guys Capek ya Akika Mocoknya Karena aku nggak punya hand mixer guys Aku punyanya standing mixer Cuman Kayaknya aku pikir Cuman sedikit gitu loh Jadi nggak perlu di mixer Tapi ternyata capek juga Ya Nah terus ini dimasukin Kesini guys Yes How is it? Good huh? So creamy So creamy and thick So good Kalau kalian udah pernah nonton video aku Yang Christmas beberapa tahun yang lalu Kalian pasti tau Kalau di perumahan aku ini Tradisinya Setiap tahun Itu kita bikin Yang namanya Luminaria Luminaria itu Basically Lilin Lilin-lilin yang dipasang Di sepanjang jalan gitu guys Jadi ini aku sekarang lagi bikin Luminaria Jadi aku udah siapin Kantong-kantong kertas guys Kantong-kantong ini Nanti akan diisi pasir Sebagai pemberat ya Supaya nggak terbang Terus di atas pasir Dikasih lilin Terus nanti malam Lilinnya akan dinyalakan Jadi nanti malam Di sepanjang jalan Di perumahan aku ini Akan ada Barisan lilin-lilin Yang menyala gitu guys Cantik banget Disini aku ada pasir Ini pasirnya dikasih ya Setiap rumah itu Dikasih pasir Satu Kresek gini guys Untuk Luminaria Aku masukin Nah kayak gitu Asalkan nggak terbang aja Nah setelah diisi pasir semuanya Baru aku masukin lilinnya Ini dia lilinnya Masukin ke dalam Ini juga Jadi Luminaria ini Dijual ya guys Dijual di Clubhouse gitu Jadi perumahan kita ini Ada clubhouse-nya gitu Dijual di clubhouse Satu kantong plastik itu Isinya 10 10 kantong Kertas Sama 10 lilin Dan dijual Seharga 15 dolar Nah tapi Tahun ini aku nggak beli Karena kita punya banyak Sisa dari tahun-tahun kemarin Jadi tahun ini Aku nggak beli Luminaria So ini Jadi ini semuanya adalah Sisa tahun kemarin guys So Oke lilinnya udah aku masukin semua Sekarang aku mau taruh ini Di Trotoar Di pinggir jalan Udah dipasang Tinggal dinyalain nanti malam guys Pas gelap Begitu gelap Kita nyalain lilinnya Dan as you guys can see Tangga aku juga udah pada pasang Luminarinya Tuh Tuh kan Yang sebelah sana juga udah pasang Tinggal dinyalain nanti malam Sayang Can you light up the luminaria please Ya Those two Sekarang jam 5 sore Udah mau gelap Jadi kita nyalain Lilinnya guys Yeay Itu tetangga aku yang disebelah sana Udah dinyalain Nanti pas kalau udah gelap Bagus banget guys Ya We're lit Ntar kalau udah gelap Aku keluar lagi Untuk Tunjukin ke kalian Aduh dingin guys Dingin sayang Ayo masuk Dingin Do you remember what dingin is? Dinner time Dingin Dinner time Tuh guys Tuh cantik kan Look at it Ini sepanjang jalan guys Di seluruh komplek perumahan Bakal menyal lagi gini Tuh kan bagus kan Ini yang arah sana tuh Tuh Ini aku coba jalan kesana ya Jadi Natal disini Suasananya bener-bener terasa Karena banyak lampu-lampu Dan setiap rumah juga Pasang lampu-lampu gitu guys Rumah aku sih Lampunya sederhana aja Tuh So simple Rumah-rumah lain Bagus-bagus dekorasinya guys Oke guys Kalau gitu vlognya Nyambung besok pagi ya Tanggal 25 Desember Hari ini tanggal 25 Desember Sekarang masih jam 8 pagi Dingin banget Dan kita siap-siap mau berangkat Ke rumah mertua Kado nya sudah diangkut semua Kedalam mobil Tinggal berangkat Yuk Jalanannya sepi guys Asik deh Kenapa jalanannya sepi Karena Motor Motor Tuh yang suka nanyain Di Amerika ada motor gak Tuh ada tuh Satu tuh Jadi kenapa jalanannya sepi Karena biasanya orang-orang Udah pada mudik Beberapa hari sebelumnya gitu loh guys Jadi kan liburannya kan Udah mulai dari hari Senin ya Sekarang hari Rabu Jadi biasanya orang-orang Udah mulai libur Mulai Sabtu, Minggu Senin, Selasa, Rabu Sampai Tahun baru gitu kan Jadi kebanyakan mereka Mudiknya pas weekend kemarin gitu loh Jadi Sepi jalanannya Sama kayak Kalau di Jakarta Kalau pas hari Hal Lebaran gitu kan Sepi kan malahan kan Dan by the way Kita pakai matching outfit Sayang, menunjukkan outfit Anda Lihat Matching outfit Dia menolaknya Lihat pakaiannya Jadi guys Di California itu masih banyak Bukit-bukit kosong Kayak gitu loh Ini sekarang Musim dingin ya Lagi sering hujan Jadi bukitnya Lumayan hijau gitu kan Tapi kalau pas lagi Summer Itu bukit Bisa coklat Kering kerontang gitu guys Tuh kan Banyak bukit Jadi sepanjang jalan Pemandangan kita kayak begini Bukit-bukit gitu Bukit-bukit gitu Peek mic раст Air selamat menikmati 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 Sepatunya warna pink guys Ini aku memang sudah request ke mertua aku Jadi gini, jadi di keluarga aku itu ya Setiap Thanksgiving itu kita selalu ditanyain Kamu mau kado apa untuk Natal? Jadi ditanyain wishlistnya ya kan Dan ini adalah wishlist aku Salah satu wishlist aku Jadi aku bilang sama mertua aku waktu Thanksgiving kemarin Aku pengen sepatu ini gitu Akhirnya dibeliin sama dia And then next Ini aku dapet backpack dari kakak ipar aku Ini juga salah satu wishlist aku Karena aku pengen bisa masukin laptop gitu Ke backpack waktu traveling gitu loh guys Jadi aku bilang sama dia waktu Thanksgiving Aku pengen backpack ini Dan dibeliin sama dia And then lagi aku dapet sendal lagi Dari Steve Madden juga Madden Girl Ini dari keponakan aku guys Ini dia sendalnya Ini juga salah satu wishlist aku Terus mertua aku beliin ini Buat Bali Lucu ya Ini topless guys Topless Maksudnya itu buat Tempat Snacknya Bali gitu loh I like it So cute Oh ini Lupa Ini adalah bed comforter Buat aku sama Riki Buat tempat tidur kita Ini dari mertua aku juga Ini juga salah satu wishlist aku Warnanya aku kurang srek Karena gak Apa Kurang cocok sama warna tempat tidur kita Jadi mungkin nanti aku bakal tukar ini guys Tukar warnanya Terus sisanya tuh baju-baju gitu guys Banyak banget baju-baju Jadi ini aku dapet hoodie Dari mertua aku Ini ada setelanya Kelana Jadi ini setelanya Terus aku dapet sweater Ini dari kakak ipar atau mertua ya Aku lupa Sama setelanya leggings juga And then Sweater lagi Ini juga ada setelanya Ini dia Kelananya Anget Terus aku dikasih eyeshadow palette Dari Oh ini kakak ipar aku nih yang ngasih Eyeshadow palette Punyanya melt Cosmetic Warnanya itu ngejreng-ngejreng gitu guys Tuh warnanya ngejreng Ngejreng-ngejreng gitu loh Mungkin buat Halloween kali ya I love it Terus ini dari keponakan aku Ini dress Dari Fashion Nova Another leggings Ini dari mertua aku juga Banyak banget aku dikasih Legging-legging gitu Terus ini ada Atasan Dari mertua aku juga Jadi mungkin nanti di future videos Kalian akan melihat aku Pakai baju-baju Yang aku tunjukin sekarang Ini juga Atasan Dari mertua aku juga Terus aku dapet Anting-anting Dari keponakan Ini Terus aku juga dapet Underwear Dari Victoria's Secret Dari mertua Aku juga dapet Sephora gift card Mertua aku tuh royal banget guys Tuh Gift cardnya Sephora Dia tau aku suka make up Terus yang terakhir Mertua aku juga Ngasih Aku kartu Dia ngasih kartu Ke masing-masing Anggota keluarga sih Jadi Ricky juga dapet Dan biasanya Di dalam kartunya itu Dia selalu nulis Apa Kayak surat gitu guys Dan biasanya Selalu bikin nangis Isi suratnya itu Intinya dia kayak Apa Puri Kita semua bersyukur Kamu menjadi anggota keluarga ini Kayak gitu-gitu loh Makasih Udah bahagiain anakku Kayak gitu-gitu Pokoknya bikin nangis deh guys Jadi aku kemarin Baca itu ya Terharu gitu loh Yang lain juga Jadi Kakak ipar aku juga nangis Waktu baca suratnya Oke guys Jadi videonya segitu dulu ya Aku nge-vlog mulai Tanggal 24 Kemarin 24, 25 Dan sekarang 26 Jangan lupa share videonya Makasih udah nonton Dan See you guys next time Bye 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 Terima kasih.